Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya sahabat bincang syariah? Kali ini kalian akan ditemani sama saya Fahmin Suhudi Teman-teman sekalian Fenomena radikalisme agama bukanlah merupakan fenomena baru Akan tetapi ini adalah fenomena lama Salah satu ayat yang sering digunakan oleh kelompok ekstremisme dan radikalisme adalah Ayat yang berbicara tentang Tawgut Yang artinya Siapa yang kufur terhadap Tawgut dan beriman kepada Allah Maka dia telah memegang tali yang sangat kuat Bagi kelompok ekstremisme dan radikalisme beragama Seperti yang dijelaskan oleh Aman Abdurrahman dalam bukunya Trilogi Tawhid Bahwa mereka yang beriman itu harus menolak terhadap hukum-hukum Tawgut Nah bagi kelompok ini undang-undang dasar 1945 Pancasila dan semua turunnya merupakan undang-undang buatan manusia Maka oleh karenanya itu harus diperangi Teman-teman sekalian Untuk memahami ayat ini kita tidak bisa serampangan Artinya membutuhkan perangkat atau ilmu-ilmu yang lainnya Nah implikasinya apa? Implikasinya adalah kita akan mudah mengkafirkan orang lain Yang tidak sepahaman atau tidak sejalan dengan pemikiran kita Nah ini juga disebut dengan hakimiyatul ilahiyah Mereka yang tidak berhukum dengan hukum Allah Dianggap berbeda dan oleh karena itu harus dilawan Atau diperangi Teman-teman sekalian Rasulullah SAW pernah bersabda Dalam kitab suhai muslim bahwa Orang non muslim ataupun orang kafir itu sekalipun itu punya dapat hak Untuk hidup dan diberikan kebebasan dalam menjalankan ibadah dan agamanya Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda Siapa yang membunuh atau mencelakai orang kafir zimmi Orang non muslim yang berada di bawah pemerintahan Islam Maka dia tidak mencium baunya surga Dengan demikian kita bisa katakan bahwa Togut itu adalah seluruh potensi atau kekuatan Yang bisa merusak kehidupan orang lain Dengan demikian Aksi terorisme dan radikalisme Yang jauh dari nilai-nilai agama itu Bertentangan dengan paham dan ajaran agama Islam yang lurus Teman-teman sekalian Indonesia Dengan ideologinya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Memang bukan negara Islam Akan tetapi Menjalankan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama Islam Seperti keadilan Persamaan Musyawarah dan sebagainya Menurut Imam Jarir Abtabari dalam kitabnya Jami Al-Bayan Togut itu diartikan sebagai dengan Mereka yang menjadikan berhala-berhala Serta sebagai sesembahan dan musuh dari Allah SWT Nah Hal ini kemudian dianalogikan oleh kelompok ekstremis Dengan menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Serta seluruh turunannya Merupakan produk dari hukum manusia Yang harus diperangi Akan tetapi faktanya Undang-Undang Dasar 1945 Itu mengakomodir Nilai-nilai Agama Islam Dengan demikian Bisa kita kekatakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Dan seluruh turunannya Tidak bisa kita katakan sebagai Hukum Togut Karena Seluruh aspirasi umat Islam Itu Diakomodir oleh Undang-Undang tersebut Demikian dari saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh